Media sosial kini jama menjadi ladang mencari keuntungan. Salah satu platform media sosial yang menjadi sasaran adalah YouTube. Banyak konten kreator Indonesia yang namanya melejit dengan memiliki jutaan subscribers. Bukan hanya banjir subscribers, para YouTuber ini juga ketiban rezeki karena mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun YouTube. Mengacu data sosial Blad, Baim Wong dan istrinya Paul Verhoeven lewat akun Baim Pole, menjadi YouTuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran 59.300 dolar AS hingga 949.100 dolar AS per bulan. Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah artis YouTube lainnya, seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis. Berikut ini daftar 10 YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi. 1. Baim Wong dan Paul Verhoeven, Baim Pole, jumlah subscribers 14,5 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 733, jumlah penonton, akumulatif 1,88 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 59.300 dolar AS sampai 949.100 dolar AS setara 830,20 juta sampai 13,29 miliar, kurs 14.000 rupiah per dolar AS. 2. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans Entertainment, jumlah subscribers 16,4 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 1.403, jumlah penonton, akumulatif 2,73 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 48.500 dolar AS sampai 776.200 dolar AS setara 679 juta sampai 10,87 miliar, 3. Deddy Corbusier, jumlah subscribers 10,1 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 613, jumlah penonton, akumulatif 1,34 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 34.600 dolar AS sampai 553.500 dolar AS setara 484,40 juta sampai 7,75 miliar, 4. Andre Taulani, Taulani TV, jumlah subscribers 3,6 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 271, jumlah penonton, akumulatif 398,45 juta, Proyeksi pendapatan per bulan, 30.600 dolar AS sampai 489.500 dolar AS setara 428,40 juta sampai 6,85 miliar, 5. Ata Halilintar, jumlah subscribers 23,8 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 894, jumlah penonton, akumulatif, 2,50 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 27.500 dolar AS sampai 439.800 dolar AS setara 385,0 juta sampai 6,16 miliar, 6. Ria Richis, Richis ofisial, jumlah subscribers 21,2 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 962, Jumlah penonton, akumulatif 2,86 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 24.800 dolar AS sampai 396.500 dolar AS setara 347,20 juta sampai 5,55 miliar, 7. Gen Halilintar, jumlah subscribers 16,4 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 783, jumlah penonton, akumulatif 2,85 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 22.100 dolar AS sampai 354.000 dolar AS setara 309,40 juta sampai 4,96 miliar, 8. Arief Muhammad, jumlah subscribers, 9,96 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 192, jumlah penonton, akumulatif 1,66 miliar, Proyeksi pendapatan per bulan, 21.500 dolar AS sampai 344.500 dolar AS setara 301,0 juta sampai 4,82 miliar, 9. Entis Sutisna atau Sule, Sule Channel, jumlah subscribers, 4,83 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 1.497, jumlah penonton, akumulatif 529,58 juta, Proyeksi pendapatan per bulan, 16.000 dolar AS sampai 255.600 dolar AS setara 220, 24 juta sampai 3,58 miliar, 10. Anang dan Ashanti, di Hermansyah A6, jumlah subscribers, 3,46 juta, jumlah video yang di-upload, akumulatif 717, jumlah penonton, akumulatif 466 juta, Proyeksi pendapatan per bulan, 14.900 dolar AS sampai 238.900 dolar AS setara 208,60 juta sampai Rp3,34 miliar.